Sebelum ikut caregiver meeting, bingung, bingung luar biasa, ini mama sakitnya apa? Belum lagi marah, belum lagi kesel, karena bener-bener penyakit ini gak jelas gitu buat kita. Bahkan kita gak tau, ini penyakit, yang kita tau ini kenapa berubah, jadi aneh, bukan ibu sayang dulu. Saya gak ngerti deh kalau orang bilang dia stres atau dia depresi gitu ya. Nah, setelah ikut caregiver meeting, terbukalah semuanya bahwa ini namanya penyakit. Jadi apa-apa yang dilakukan ibu saya itu bukan karena ibu saya mau, bukan, atau ibu saya memang orangnya aneh, bukan. Karena semata ini penyakit yang dialami oleh ibu saya. Manfaat-manfaat yang aku dapetin secara pribadi dari caregiver ini, ini banyak banget. Saya tuh dapet ilmunya tentang demensia itu sendiri, dapet ilmu bagaimana menghadapi orang dengan demensianya, bagaimana menjadi caregiver untuk orang dengan demensia, paling tidak itu. Kemudian saya juga diajari bagaimana membuat support sistem di keluarga. Terus saya juga jadi punya support sistem di luar keluarga, yaitu dengan para caregiver-caregiver lainnya. Terus saya punya banyak masukan, banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman caregiver-caregiver lainnya. Saya jadi bisa lebih positif menghadapi orang dengan demensia. Jadi saya nggak terpuruk. Terus jadi saya juga bisa lebih fokus melihat hal apa-apa aja yang masih bisa dilakukan oleh orang demensia tersebut. Jadi dibanding saya melihat sisi negatifnya, saya jadi bisa melihat dan fokus kepada hal-hal apa aja yang masih bisa diperbuat oleh orang dengan demensia tersebut. Care caregiver meeting adalah suatu berkah yang luar biasa yang saya dapatkan. Sehingga saya bisa merawat ibu saya dan kita semua juga bisa memiliki kualitas hidup yang tetap baik.